coba kalau dia bukan anaknya presiden dapat enggak kayak gitu misalnya anak saya betul enggak bakal dapat private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu itu kalau anaknya orang biasa kan enggak bisa itu kan karena anak presiden disitu sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja Pak Mahfud Pak Mahfud niat hati ingin menjatuhkan presiden Jokowi dan keluarganya eh Pak Mahfud malah diserang balik oleh para netizen yang geram pasalnya apa Pak Mahfud juga melakukan hal tersebut gitu tapi dia beraliti bahwa itu diajak oleh Pak JK yang merupakan temannya loh apa nggak boleh Bapak Kaisang naik private jet juga diajak oleh temannya yang seorang pengusaha gitu biarpun seorang pengusaha pisang goreng kan pengusaha gitu jangan meremehkan dong Pak Mahfud gitu loh ini jejak digital Pak Mahfud juga naik private jet Bumega Anis Ganjar Puan juga naik private jet tapi lagi-lagi yang disalahkan adalah keluarga Mulyono gitu loh untung ada jejak digitalnya jadi dengan kaisang berita kaisang ini ya semua anak pejabat atau pejabat jadi terkuat deh siapa yang sering naik private jet gitu loh dan pernyataan Pak Mahfud tersebut membuat gram para netizen di Indonesia seperti apa sih videonya langsung saja kita reaksan bersama-sama video berikut ini Pak Mahfud meminta agar kaisang diperiksa oleh KPK padahal orang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi itu hanya penyelenggara negara seperti wali kota bubati ataupun gubernur Bapak Mahfud ini siapa kok minta KPK ngundang kaisang kan Pak marmut ini sekarang hanya jadi jongos ya man dan harusnya nih ya marmut ini juga diperiksa oleh KPK selain Pak marmut ada juga itu Pak Anies Pak Ganjar Bumega itu harusnya juga diperiksa oleh KPK dong jangan hanya kaisang doang karena Pak marmut kan waktu kampanye juga menggunakan jet pribadi noh buktinya belakangan ini sedang ramai soal privat jen patah privat jen namanya di hal yang luar biasa di kalangan pejabat atau hal yang lumrah Mari kita saksikan Megawati dan puan memakai privat jet Goldstream G450 untuk kunjungan ke Harla PKB Anies memakai Bombardier Global Express Ganjar memakai privat ZN2409K Nitesky Aviation Raytheon Hauker 800XV untuk safari politiknya Mahfud MD memakai privat jet untuk kegiatan safari politiknya menurut anda mereka punya sendiri bayar gratifikasi atau nebeng punya teman kenapa ya hanya keluarga Jokowi aja yang rame banget dalam kasus pesawat jet pribadi ini hanya di keluarga Jokowi sedangkan lain-lainnya tidak janteng gelam begitu saja harusnya semuanya diperiksa satu persatu ya betul juga Pak Anies Pak Ganjar Bumega itu juga ya hanya karena kaisang amer roti dengan harga 400.000 waduh yang komen cacimaki banyak nah jangan-jangan itu uang gratifikasi atau apa kek padahal hanya roti seharga 400.000 lho nah apa kok gue Amerika ya wajar lah pantasan banyak anak abah yang menghujat soalnya kenapa mungkin anak abah belum pernah makan roti yang seharga 400.000 ya soalnya anak abah itu makanya hanya menjagain demo dapat nasi bungkus sama duit 85.000 wajar lah ya roti di Amerika 400.000 wajar di Amerika gitu loh ya di sana nggak ada sari roti nggak ada apa kalau ada sari roti sih mungkin 10.000 kebawah gitu Amerika bukan Indonesia bos 400.000 itu wajar gitu ah banyak kali ceritamu Pak maksud ah Pak Jokowi kok gosok-gosok terus banyak yang naik privat jet ya banyak megawati juga naik itu baru-baru ini kan kiral itu Puan Maharani juga naik itu Anies Baswira juga naik waktu kampanye coba banyak yang naik privat jet tapi si kaisang keluarga Pak Jokowi kok gosok-gosok terus dulu kau huja-huja sekarang kau gosok-gosok nah putusan mahkamah konstitusi yang dulu mengubah umur kau gosok-gosok sekarang ada putusan mahkamah konstitusi yang mengubah threshold 20 menjadi 7,5 persen si penggubat bilang bahwa itu bukan itu pokok gugatannya nggak ada kau ringka justru kalian bilang putusan mahkamah konstitusi itu bagus ya bagus kalau menguntungkan bagi kalian sekarang untuk kaisang Pak Jokowi keluarga Pak Jokowi keluarga kalau Mulyono kok gosok terus kok gosok terus digawati baru-baru ini kiral juga naik privat jet Puan juga naik privat jet banyak yang naik privat jet coba suruhlah KPK itu menyelidiki ini keluarga Pak Jokowi apapun salah keluarga Pak Jokowi kalau udah tua udahlah kasih nasihatlah jangan karena kebencian atau apalah itu dalam hatimu lalu korek terus korek terus korek terus siapa yang nggak punya banyak kesalahan Pak Mahfud juga banyak kesalahan sepikir tuntutlah itu banyak yang naik privat jet ini kaisang-kaisang bosan juga Degok Krop dulu saya cukup simpatik menjadi apa penggemar Pak Mahfud sama aku juga dulu penggemar Pak Mahfud melihat pasca Pilpres Pak Mahfud kalah debat di debat wakil presiden itu di permalukan Gibran rasa-rasanya Pak Mahfud dendam membarang sekarang ini banyak yang naik privat jet tapi kok Pak Jokowi aja yang dihajar yang digosok terus gosok terus ya kasus private jet mas kaisang yang ternyata justru memberikan informasi bahwa ternyata banyak elit-elit politik bahkan mungkin juga pejabat negara mereka juga naik private jet untuk ya mungkin kaitannya dengan tugas pekerjaan bahkan mungkin juga jalan-jalan atau pleasurnya mereka nah saya izin steed bagi yang punya Viti ini ya jadi teman-teman kalau tahu siapa-siapa silahkan go to Viti yang saya steed ini nah mungkin teman-teman sempat lihat sedikit klip ya di Viti ini bahwa ternyata disitu ada Pak Mahfud juga naik private jet ya jadi kembali lagi di Viti sebelumnya kita berbicara tentang Pak Mahfud ya karena terakhir ini kan kita lihat Pak Mahfud ini sangat apa ya sangat istilahnya Safari Podcast lah baik di media sosial maupun di TV untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan Pak Jokowi atau berbicara hal yang negatif lah tentang Pak Jokowi ya Nah eh kembali lagi sangat kita sayangkan ya karena kita kenal sampai saat ini kita kenalkan Pak Mahfud ini kan orang yang baik bersih sederhana humble ya tapi entah kenapa setelah big press kemarin beliau terlibat politik kok jadinya begini padahal kita tahu semua bahwa beliau ini adalah orang deketnya Pak Jokowi bahkan juga dua kali ya sempat diminta Pak Jokowi untuk menjadi cawapres tapi ya memang gagal semua karena ya udah pasti karena itu keinginan partai atau situasi saat itu dari partai-partai pendukung Pak Jokowi tidak menginginkan Pak Mahfud tapi kan tetap Pak Mahfud diajak masuk ke dalam kabinet atau pemerintahnya Pak Pak Jokowi jadi ya artinya disini ya ya selalulah di dibilang dibantu juga enggak karena disitu kan Pak Jokowi ngajak masuk karena profesionalitas beliau karena kepintaran beliau karena experience beliau expertise beliau yang dibidang hukum itu ya jadi praktis ya sangat disayangkan ketika kita lihat beliau berbicara hal-hal buruk tentang Pak Jokowi tapi ya kembali lagi seperti di video saya saya melihat bahwa ini ada suatu misi atau ada orang di belakang Pak Mahfud yang mungkin kerjasama atau mungkin balas budi karena mungkin beliau waktu di cawapres kemarin ya karena kan dana kampanye kan lumayan besar ya jadi ya saya nggak tahu tapi itu hanya kemungkinan-kemungkinan ya jadi kembali lagi misi-misi ini saya lihat jelas sekali memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi ya atau paling enggak membuat persepsi negatif tentang Pak Jokowi dan sampai jumpa di video selanjutnya